Selamat berjumpa, kali ini kita akan membincangkan tentang tahun 2024 dimana di tahun tersebut bangsa ini akan menentukan pemimpin dan hebatnya di tahun 2024 itu terdapat banyak pemiru ada pemiru lagi selatih, ada pilpres, dan juga pilkada, kebuatan kota dan pilkada provinsi nah tahun itu tentu akan sangat sibuk bagi penyelenggara, bagi KPU dan Bawasu dan di tahun ini kita sebenarnya punya resiko yang besar bahwa tahun itu kita akan menuju kegagalan nah agar tidak sampai kegagalan tentu saja menuju tahun 2024 itu harus ada persiapan karena bagaimanapun juga memperoleh selatih, pilpres, dan pilkada yang berbarengan tentu saja akan berhimpin tanah tahapannya yang tentu penyelenggara sudah mempersiapkan tetapi kita sebagai rakyat juga tidak boleh tidak diam bahwa rakyat juga harus berpastisipasi aktif tidak hanya saatnya jomblos nanti tetapi juga pada pengawasan ini pentingnya agar pemiru yang berhimpit di 2024 itu bisa sekses ini penting sekali agar bangsa ini bisa apa namanya menyelesaikan rotasi penggunaan dan kemudian bisa sukses untuk mendapatkan pemimpin yang baik pemimpin yang amanah, pemimpin yang bisa membawa bangsa Indonesia ke Indonesia yang lebih besar saya kira itu dari danau beratan yang sangat tinggi ini terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe terima kasih terima kasih